Terungkap gelagat polwan Briptu FN setelah membakar sang suami, Briptu RDW di asrama Polres Mojokerto Kota pada Sabtu 8 Juni 2024 hingga meninggal dunia. Ternyata, setelah melihat tubuh sang suami terbakar, Briptu FN tak tinggal diam. Dia berusaha menolong Briptu RDW hingga membawanya ke rumah sakit dibantu para tetangga. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengungkapkan, Briptu FN memiliki tanggung jawab yang besar setelah melihat sang suami terbakar. Ia membawa korban ke rumah sakit dengan dibantu beberapa tetangga, katanya. Di rumah sakit, Briptu FN juga sempat meminta maaf ke sang suami, Briptu RDW, atas perilakunya. Namun sayang, permintaan maaf Briptu FN itu tidak membuat Briptu RDW membaik, justru bapak tiga anak ini harus mengembuskan napas terakhir di rumah sakit. Kini, Briptu FN hanya bisa menyesali perbuatannya. Sekarang FN mengalami trauma yang mendalam, terang Dirmanto. Menurut Dirmanto, pihaknya telah memberikan pendampingan psikologis terhadap Briptu FN, di samping bergulirnya proses hukum atas kasus tersebut. Pendampingan psikologis tersebut melibatkan psikiater dari bidang kedokteran dan kesehatan Bidokes Polda Jatim. Selain diberikan kepada Briptu FN, pendampingan psikologis tersebut juga diberikan kepada ketiga anak Briptu FN yang masih balita. Anak pertama berusia 2 tahun, sedangkan anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Saat kejadian, ketiga anak Briptu FN sedang diasuh oleh pengasuh anak di luar rumah. Artinya, ketiga anak Briptu FN tidak berada di dekat lokasi kejadian apalagi sampai melihat kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!